Hai kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang di tol Pemalang betang kebetanya cukup misalnya memang mengalami rusak parah dasarnya informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023 untuk atlet pemburu tanggis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 dan ikut desa ketajungan Kecamatan Ketarokan Kabupaten Kolongan Kabupaten Pemalang telah kondisi dari hasil sementara ada dua korban MD yang langsung dibawa ke RS ikhlas Pemalang berplat nomor B 1824 KPN ditumpangi oleh lima penumpang terlihat dari mobil Camry band depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar untuk data ada lima korban yang bernama Mu'anis warga Bekasi kemudian Anik Sulis Tiawati yang ketiga ada Diana Sakti yang keempat Tahta yang kelima Sabda Perkasa Belawa Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ikunya di dalam kecelakaan maut di KM 3 15 Kemalang ada kondisinya dalam kejadian ini dua orang meninggal dunia di lokasi kita bisa melihat depan atau pocok kiri samping supir terlihat rusak parah dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Sat Lantas Pores Pemalang terlihat ini untuk bengkel bodi-bodi mobil Camry yang ditumpangi mengalami rusak parah dan untuk kecelakaan di KM 3 15 saat ini korban masih berada di informasi yang diderima tribu jadung masih berada di rumah sakit ini ada di Pemalang kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir teman bodi ini akan mengalami rusak parah yang sangat terlihat semua atau badan mobil separuh mobil ini rusak kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 3 15 Kemalang tempatnya terlihat di KM 3 kemudian laporan berhari pati pecah tengg Indra Dwi Purnomo menghabarkan di exit gerbang tol Pekalongan Kecampatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Jangan lupa like, subscribe, dan share ya di KM 3 ya 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 dan ya 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 ya